Kondisi tangan yang seperti ini, itu tanda jelas bahwasannya apa yang dijadikan kendaraan setan untuk mengganggu Mbak Umi ini adalah jalur perasaan. Biasanya urat yang dimasuki jin itu agak ke atas ya, ke permukaan kulit. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang dimuliakan Allah SWT. Mengusir jin di dalam tubuh manusia memang bukan perkara yang mudah. Apalagi bila yang merasuk ialah jin zolim. Tentu makhluk gaib itu akan menolak jika disuruh keluar dari jasad targetnya. Seperti yang terjadi pada Umi Hani yang tinggal di kelurahan Luwung Kencana, Susukan, Cirebon. Akibatnya dia merasakan keganjilan setiap hari di badannya. Setiap jam 4 sore sampai jam 6 petang, saya merasakan pundak saya berat, kepala sebelah kanan saya terasa berat, pusing mendadak. Saya sering mimpi buruk yang sering dibawa sama laki-laki yang tidak aruan wujudnya dan sering dibawa sama ular yang besar dan kepalanya ada makotanya. Orang tua saya menyarankan untuk periksa ke dokter, tapi sudah dua kali ke rumah sakit dan tidak ada penyakit apa-apa. Setelah bertemu, Ustadz Muhammad Faizhar langsung melaksanakan diagnosa. Namun ketika proses masih berlangsung, Umi Hani sudah terkena sengatan aura gaib. Orang dalam keadaan sedih, maka organ yang akan dirusak adalah paru-paru. Orang suka ketawa ketiwi, dia sering lalai, apalagi ketika di Rukyah dia ketawa-ketawa tidak jelas, jantung yang bermasalah. Dia suka marah-marah, livernya yang bermasalah. Dia pemikir, mudah stres, depresi, ada kecewaan yang terus-menerus dia pelihara, maka organ lambung dan ginjal yang akan rusak dan disitulah biasanya mereka akan tinggal. Pemirsa Rukyah Umi Hani telah dikuasai oleh Jin. Jika saya cermati, dia terus mengincar Ustadz Faizhar. Beberapa kali gagal menyerang Ustadz, membuat emosinya memuncak. Botol air minum yang berada di dekatnya, ia jadikan senjata untuk menyakiti Ustadz. Beruntung, lemparannya meleset. Belum puas juga, dia kembali berulah. Jin itu tetap mencoba melampiaskan panas hatinya, kekesalan dan amarah yang membara. Yang paling dominan kita lihat adalah kasus sihir. Kemudian, ada beberapa buhul, yang mana buhul ini tidak selamanya bentuknya itu seperti ikatan. Tapi terkadang, justru yang paling berbahaya adalah buhul-buhul dari jiwa dan emosi negatif. Kenapa? Ini yang menjadikan kendaraan dan tumpangan setan untuk mudah keluar masuk dalam tubuh manusia. Pemirsa Rukyah Dari awal hingga kini, tak ada satu kata pun yang terucap dari bibir Ustadz, kecuali berdoa dengan suara lirih. Sedangkan makhluk gaib yang merasuki Umihani terus putar otak, mencari cara agar dapat menundukan Ustadz Faizal. Tingkahnya yang rusuh berhasil membuat saya dirundung rasa takut dan khawatir. Saya pun berusaha menjaga jarak darinya. Ya, Pemirsa Rukyah bisa Anda lihat, Umi begitu aktif sekali dan Jim di dalam badannya berusaha untuk menyakiti Ustadz Faizal dan saya ya. Dia terus mencoba menyerang. Sepertinya emosinya terus meluap-luap. Walau begitu ganas, Ustadz tak menganggap serangan-serangan yang ia lakukan sebagai ancaman. Ustadz justru semakin fokus menanganinya. Tetapi lama-kelamaan, Jim itu tidak kuasa dan memilih menghindari kami. Ruang geraknya semakin dipersempit oleh Ustadz. Tak terima, ia memperlihatkan kegarangannya kembali. Setelah emosinya membabi buta, tiba-tiba saja makhluk gaib ini tenang. Kondisi tangan yang seperti ini, itu tanda jelas bahwasannya apa yang dijadikan kendaraan setan untuk mengganggu Mbak Umi ini adalah jalur perasaannya. Paru-parunya, jantungnya, di area dada pokoknya. Oleh karenanya ketika kita tanya tadi, sering dia merasakan mual, sakit di area perut sebelah kiri. Itu semua saling berkesinambungan satu sama lainnya. Dan ini adalah kunci, cara melepasnya ada yang instan, ada yang juga butuh proses. Kalau instan, resiko akan sakit badannya. Jadi kita berproses saja, jadikan sabar, ikhlas, menjadi penolong utama. Dan bagaimana caranya untuk melepaskan apa yang ada di dada? Mandi setiap sebelum sholat subuh, minimal satu jam sebelum sholat subuh sudah harus mandi. Keramas ke biur pakai air dingin, bukan air panas. Pemirsa Rukyah Ustadz Faisar menghampirinya dengan membawa semangka yang telah dipotong. Dan memintanya untuk memakan buah yang kandungan airnya begitu tinggi itu. Baru beberapa gigitan, jin pada badannya sudah aktif lagi. Walau terlihat jelas dia tidak menyukainya, tetapi perlahan-lahan dia mencoba untuk menghabiskannya. Kenapa semangka menjadi makanan yang menakutkan bagi jin yang ada dalam tubuh Mbak Umi ini? Dalam kitab Atibu Annabawiyu, karya Ibn Al-Qaim Rahimahullah, di antara buah-buahan yang bagus sekali untuk mengobati berbagai macam penyakit manusia adalah bitikh. Bitikh itu semangka. Di dalamnya banyak unsur-unsur dingin untuk meredam panas di dalam tubuh manusia dan mengganti cairan-cairan yang sering keluar begitu saja. Nah karena Mbak Umi ini juga setiap harinya sering dibuat terkencing-kencing, sering melamun, sering merasa haus walaupun sudah banyak minum, maka kita kasih semangka. Tidak hanya semangka, bisa lidah buaya, tapi karena disitu ada semangka, ini lebih baik lagi. Kasih makan semangka. Ingat pemirsa, setan itu cinta sama manusia, bukan karena nafsu birahi syahwatnya, bukan. Setan cinta sama manusia ketika manusia sudah memanjakan dirinya. Dia menyediakan rumah untuknya. Maksudnya rumah bagaimana? Contoh, ketika nguap, tidak pernah dia tutup. Ketika masuk rumah, tidak pernah dia baca basmala. Setiap pagi, tidak pernah istintar hidungnya. Rumah itu bagi setan. Kalau dipelihara, cinta setan. Setan itu cinta bukan semata-mata dia tumbuh rasa kasih, tapi tumbuh rasa untuk menjajah. Pemirsa Rukyah Selanjutnya, Ustadz Faizal meminta remaja ini untuk meluruskan kedua kakinya, lalu kembali merukyahnya. Semula saya pikir dia akan siuman, tapi ternyata dugaan saya meleset. Dia justru menghindar lagi dari kami. Lama-kelamaan, makhluk gaib itu terlihat sudah mulai tidak berkutik. Di dalam tubuh manusia ada setan dan juga malaikat yang sudah Allah tetapkan semenjak manusia lahir sampai matinya. Ini yang namanya Korin. Korin malaikat dan Korin bangsa jin. Korin bangsa jin ini yang namanya setan. Dan dia yang paling paham kondisi manusia yang dia ikuti selama ini. Dan dia yang menjadi penunjuk jalan bagi para setan yang ada di luar untuk memperparah keadaan atau menimbulkan suatu penyakit dari orang yang diganggu olehnya. Pemirsa Rukyah Jin ini masih bersikap keras kepala dan tidak ingin keluar dari tubuh Umihani. Tapi tingkahnya yang membandel tidak menurunkan semangat kami untuk membebaskannya dari tipu daya mahluk gaib tersebut. Ustadz pun meminta ayahnya pendahani untuk ikut serta merukyah anak gadisnya. Alhamdulillah setelah merasakan sentuhan lembut dari sang ayah, jin itu langsung melemah. Dan pelan-pelan ingatan Umihani berangsur membaik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melengkapi pengobatan Mbak Umihani, kita membutuhkan bahan-bahan ini. Gunanya untuk menetralisir serta mengeluarkan hawa panas yang disebabkan oleh sihir yang ada dalam tubuhnya. Bahan-bahan ini semuanya dicampur dan diseduh menggunakan air panas. Kemudian madu terakhir ketika air panas sudah agak dingin. Alhamdulillah ramuan sudah jadi. Biasanya pemirsa, ketika orang yang kena gangguan, khususnya yang gangguannya sama seperti Mbak Umihani ini, meminum ramuan ini, biasanya nanti akan terasa panas, berkeringat, sendawa, atau bahkan ada yang langsung muntah. Semoga Allah memberikan kesemuan yang sempurna untuk Mbak Umihani. Pemirsa Rukyah. Sebelum ramuan herbal diberikan ke Umihani, terlebih dulu Ustadz Faisar merukyah ramuan tersebut. Setelah selesai di Rukyah, waktunya racikan spesial ini dihabiskan Umihani. Awalnya sih ada bisikan bahwa jangan diminum, itu nggak enak. Tapi saya paksa dan reaksi setelah saya minum tersebut, bawaannya mual, pundak sebelah kanan berat, kepala pusing. Alhamdulillah, setelah meminum ramuan itu, semua pengaruh buruk dalam jiwanya keluar tak tersisa. Ibn Al-Qaim Rahimahullah, berikut para ulama pakar kedokteran Nabawi, tidak ada obat yang paling utama bagi orang yang kena gangguan sihir maupun gangguan jin. Kecuali pertama dengan Al-Quran, itu tentu. Namun apa yang dimaksud berobat dengan Al-Quran, yaitu dengan mengamalkan segala apa yang Allah perintahkan di dalamnya. Kita mentadaburi, menghayati apa setiap ayat yang kita baca. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, apa maknanya, bukan hanya artinya, tapi makna, tafsirannya itu apa. Setelah itu semua, kita berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul taat, mengikuti petunjuk Quran dan sunnah. Ketika itu betul-betul sudah bisa kita laksanakan, hati kita menjadi kuat, menjadi tenang, itulah modal dasar. Untuk melepas diri dari gangguan jin maupun sihir. Sihir sesakti apapun, tidak akan pernah bisa menang. Kalau sudah Al-Quran yang kita pegang menjadi pedoman hidup kita. Ingat, kondisi umat muslim, semuanya itu berada dalam kemenangan dan keberuntungan. Dia memenangkan kancah peperangan, Allah muliakan hidupnya. Dia meninggal dalam kancah peperangan, dicatat syahid ketika dia betul-betul menjalannya dengan cara-cara yang Allah ritoi. Dan tetap dimuliakan Allah, diharumkan namanya di dunia, ditinggikan derajatnya di akhirat kelak. Pemirsa Rukyah Mencari kebahagiaan duniawi dengan cara mendekati jin akan membuat manusia terjebak dalam kesesatan. Baik yang ingin punya kesaktian, karir, hingga usaha berjalan lancar. Seperti yang dilakukan oleh Muhaimin ini. Dulunya, ia sangat giat mempelajari ilmu kebatinan. Dan memasang beberapa susuk di dalam tubuhnya demi tujuan instannya. Dulu saya belajar ilmu-ilmu kekebalan tubuh dan ilmu-ilmu pengasian. Setelah beberapa tahun, banyak yang saya rasakan tapi negatif. Dan gak betah sama istri, ya sering-sering kali melihat istri itu kelihatan benci seperti itu. Setelah tim Rukyah bertemu dengan Muhaimin, Ustadz Muhammad Faizhar langsung menanganinya. Sebagai pebuka terapi Rukyah, Ustadz mengucapkan salam. Assalamualaikum Bukan menjawab salam, justru Muhaimin mengeluarkan suara berat diiringi tertawa terbahak-bahak. Gak punya nama, masuk Islam ya. Gak mau, kenapa gak mau. Jin yang menguasai Raga Muhaimin belum mau membocorkan informasi. Nyantai, bayar nanti sakit bapaknya. Namanya siapa kok? Makhluk gaib itu terus menutup rapat-rapat bibirnya. Tetapi seketika saja, bibirnya bersuara dan menyebutkan satu nama. Sudah. Sudah siapa? Sudah. Sekang ngedi, dari mana? Masuk sini mau ngapain? Jaka bapaknya. Lihat terus? Ganggu. Pemirsa Rukyah, kini Pak Muhaimin sudah dikontrol ya oleh energi gaib. Dan bisa Anda perhatikan suara Pak Muhaimin itu dengan jin yang ada dalam tubuhnya jelas berbeda. Dan yang keluarkan suaranya jelas sudah berbeda ya. Rasulullah SAW. Jin ini mengaku bahwa dia ingin mengalami dia. Rasulullah SAW. Pak Muhaimin, kita lihat sebenarnya apa sih tujuan dia masuk ke tubuhnya Pak Muhaimin? Jaman dulu itu sering sekali terjadi tawuran antar desa. Di situ saya diajak sama teman-teman, orang tua itu mencari ilmu kekebalan. Agar supaya saat bertarung itu tidak terasa sakit, terus berani. Setelah saya di sana itu, apa saja yang disperintahkan oleh sang guru, itu saya lakukan. Ya Pemirsa, kalau memang di suatu bagian tubuh itu dihinggapi sama jin, biasanya urat yang dimasuki jin itu agak ke atas ya, ke permukaan kulit. Apalagi kalau sudah lama. Kalau normal itu nanti akan masuk lagi. Jadi walaupun disentuh gini itu sakit, padahal cuma kita usap-usap saja. Dan benar saja. Ketika Ustadz mengusap-usap lembut titik di mana diakini sebagai tempat persembunyian mahluk gaib, Muhaimin teriak kesakitan. Alhamdulillah, ayat-ayat rukyah yang dilanjutkan Ustadz benar-benar berpengaruh. Ya, berdampak positif bagi tubuh Muhaimin. Terbukti, jin dalam badan Muhaimin jerak dan meninggalkan jiwanya. Muhaimin pun telah kembali pada kesadarannya. Mengarungin. Tidak, rohan rohim, pemirsa. Kita membutuhkan buah naga untuk penyempurnaan pengobatan Bapak Muhaimin. Kenapa kita menggunakan buah naga? Karena buah naga sangat bermanfaat sekali untuk proses detoksifikasi dan membersihkan usus. Buah naga juga sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan penyembuhan penyakit jantung. Semua herbal ini dingin kecuali jahe untuk penyeimbang sifat dingin dari herbal-herbal ini. Dan juga curug nipis kita menggunakannya untuk menetralisir balkom. Dengan balkom itu biasanya dijadikan buhul bagi bangsa jin kafir yang tinggal di tubuh manusia. Balkom itu adalah dahak, ya pemirsa. Selanjutnya kita kupas terlebih dahulu buah naganya. Alhamdulillah sekarang ramuan sudah jadi. Ramuan yang sangat sederhana, tapi insyaallah akan banyak manfaat yang dihasilkan. Nah, setelah kita blender dan semua ramuan sudah tercampur, jangan lupa untuk kasus gangguan jin maupun sihir wajib untuk dirukiah terlebih dahulu. Untuk memaksimalkan manfaat yang terkandung dalam buah-buahan ini. Pemirsa Rukiah Tidak mau membuang waktu sia-sia, Mohaimin langsung meminum ramuan yang telah dibuat oleh Ustadz Faizar. Jadi saat saya minum itu ya terasa ketenangan, tidak lagi seperti yang sebelumnya. Setelah menghabiskannya, Ustadz memintanya untuk tidur terlentang. Kemudian Ustadz Merukiah kembali disertai pijatan di beberapa titik di tubuhnya. Ustadz Faizar, kenapa harus menggunakan daun kelor? Daun kelor ini manfaatnya banyak sekali ya, kelor dan bidara. Nah, wallahualam kandungan apa yang ada pada pohon ini sehingga sangat baik sekali untuk menetralisir gangguan-gangguan koib. Sampai-sampai Wahab bin Munabbi, beliau salah seorang ulama salaf ya, akan termasuk tabi'in, beliau menjadikan bidara ini menjadi buah istihadnya, tajribah atau eksperimennya untuk pengobatan gangguan sihir. Ada pun kelor, karena di Arab tidak tumbuh, ini hanya tumbuh di Asia dan India saja. Ini juga sudah dicoba oleh para pendahul-pendahulu kita, khususnya untuk menetralisir gangguan jin. Dan itu dibolehkan selagi tidak menyelisihi kaedah-kaedah dan batasan syariat. Berdasarkan hadis Nabi, Siapa di antara kalian yang dapat menyalurkan kemanfaatan untuk saudaranya, hendaklah dia lakukan hal itu. Nah, daun kelor ini bukan sesuatu yang sirik dan lain sebagainya, dan sesuatu yang batil. Ada kandungan-kandungan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Jika boleh kita lakukan. Ada pun zaitun, karena ini adalah minyak yang Allah berkahi. Setelah Ustadz menghaluskan bahan-bahannya, tahapan berikutnya ialah menempelkan racikan di tempat tertanamnya susuk, sambil Ustadz mengumandangkan kalam ilahi. Susuk itu berbentuk seperti kecil banget, terus kayak semacam jarum, saya pasang dua di jidat sama di bawah bibir. Nah, itu tujuannya itu katanya buat bikin aura, aura muka, terus biar bibir ya, biar sekali dalam kita bicara itu orang-orang itu kasihan, terus terpikat ataupun yang lainnya. Saat pening dikosokin, bahkan itu serasa kayak kulit di silat-silat itu, terasa sakit. Saat itu ada kayak semacam benda yang keluar, tapi nggak tahu itu. Selama proses ini, kedua tangan Muhaimin sempat kaku dan mengangkat sendiri tanpa diperintah. Tak lupa, Ustadz pun meminta jin yang menetap di dalam titik di mana susuk itu ditanam untuk meninggalkan jiwa Muhaimin. Awalnya memang belum menunjukkan adanya kejanggalan. Tetapi lama-kelamaan jin itu keluar dari tempat persembunyiannya juga. Setelah menunggu dengan sabar, jin ini pun akhirnya mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah tidak ada usaha yang sia-sia. Tahapan ini berakhir dengan pulihnya ingatan Muhaimin. dan perlu diingat pemirsa, ketika susuk itu keluar, tidak mesti harus berupa jarum sebagaimana awal mula susuk itu dimasukkan. Karena terkadang susuk itu keluar dengan bentuk seperti pasir. Mungkin Anda bisa saksikan, ada sedikit pasir yang tersisa di kening beliau, dan langsung sangat merah kulitnya. Yang mana insya Allah susuknya sudah keluar dan sudah tidak aktif lagi. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.